Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hari ini saya membuat video tentang bagaimana cara mengkalibrasi atau mengakurasi ya untuk kelembaban pada alat ini dan kita akan samakan dengan alat higrometer ini ya ini untuk mendeteksi suhu kelembaban pada ruang mesin tetas ya itu kita akan samakan dari angkanya ya disini 61 sementara tadi yang disana 55% ya jadi kita akan turunkan ini nilainya karena ini sudah berlebih ya kita turunkan caranya kita tekan tombol 2 yang paling bawah secara bersama ya setelah kedip baru kita isi nilainya ya untuk menaikkan itu tidak pakai min nah untuk menurunkan berarti kita menggunakan tanda min ini nih ya tanda min ya itu untuk menurunkan jika nilai yang ada pada STC 3028 ini supaya sama ya ya masih belum kita coba lagi ya oke kita coba lagi turunkan sampai kedip ya ntar dulu ya ntar dulu ya nah seperti itu kita isi nilainya nah kita coba dulu 4 ya minus 4,0 ini 59 disini masih 57 ya kelembaban yang terdeteksi 57 sementara disini sudah menaikkan menjadi 60 kita kurangi lagi ingat ya untuk mengurangi gunakan yang ada minusnya ya kita kurangi minus 7 ya nah disini sudah 57 kita lihat yang disini 57 juga ya 57 persen ya untuk kelembaban ini sudah akurasi sekarang ya ya seperti itu ya caranya oke mungkin cukup terima kasih untuk video cara settingnya itu ada di video yang lain ya silakan cari di video saya yang lain tentang pemasangan kabel kemudian cara kalibrasi suhunya juga itu sudah ada ya cuman ini untuk yang sekarang kita kalibrasi soal kelembaban ruang mesin tetas ya seperti ini ya sekarang sudah sama dan untuk sepik mesin ini sama ya seperti yang kemarin yang 300 itu itu sama ya dari ukuran terus ukuran panjang tinggi dan lebarnya sudah sama ya semua ya dalamnya juga seperti ini sama lah pokoknya oke mungkin cukup terima kasih untuk video hari ini yang belum dukung channel saya silakan ya di subscribe lah oke terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati